Di dunia ini, banyak pulau dan pemukiman terapung yang dapat ditemukan, namun, pulau-pulau yang terletak di kawasan Danau Titicaca, Peru, menjadi yang paling unik dan menjadi satu-satunya yang ada di dunia. Tidak seperti pulau-pulau pada umumnya yang terbuat dari timbunan tanah, batu, dan material kuat lainnya, seluruh pulau terapung di kawasan Danau Titicaca justru terbuat dari alang-alang yang tumbuh berlimpah di perairan danau yang dangkal. Pulau-pulau ini dibangun dari banyak lapisan alang-alang yang terus-menerus diisi ulang dari atas saat membusuk dari bawah, sehingga pulau-pulau ini memiliki pijakan yang selalu lunak serta kenyal. Tidak hanya pulau, bahkan rumah-rumah yang berdiri di atasnya, perahu, alat rumah tangga, kerajinan, dan lain sebagainya juga terbuat dari bahan alang-alang. Sehingga, alang-alang Totora yang tumbuh subur dan melimpah di kawasan yang terletak di perbatasan Peru dan Bolivia ini menjadi sentral dalam menjalani kehidupan bagi warganya. Orang-orang Uru, atau Uros, diakini sebagai keturunan dari penduduk pertama yang menghuni Danau Titicaca. Mereka mempertahankan gaya hidup terapung selama ratusan tahun karena tergusur oleh suku Inca yang melakukan ekspansi besar-besaran ke tanah mereka. Saat ini, mereka tinggal di sekitar 120 pulau terapung, yang kemungkinan akan terus bertambah atau berkurang seiring waktu. Uniknya, suku Uros membangun pulau-pulau terapung dari tanaman alang-alang Totora, yang merupakan tumbuhan endemis di kawasan ini, dengan tujuan agar pulau tersebut dapat bergerak dan dipindahkan ke tempat lain ketika terdapat serangan yang mengancam. Sayangnya, pada akhirnya, suku Inca menemukan koloni mereka dan memaksa banyak suku Uros untuk menjadi budak demi membuat sebuah pulau. Namun, orang-orang Uros membuat dasar yang kokoh namun ringan yang mengikat lapisan akar alang-alang yang mengapung secara alami ketika musim panen. Alang-alang yang mengapung ke permukaan danau selama musim hujan, antara bulan November dan bulan Maret, akan dikumpulkan oleh pria Uros yang bertugas mengumpulkan agar terbaik untuk pulau mereka. Selanjutnya, mereka akan membuat bundel alang-alang hingga membentuk banyak lapisan, di mana kemudian mereka menambatkan pulau-pulau di satu tempat dengan tali serta pasak yang ditancapkan ke dasar danau. Penduduk pulau dapat memelihara setiap pulau hingga 30 tahun dengan menambahkan lapisan alang-alang baru seminggu sekali selama musim hujan dan sebulan sekali selama musim kemarau. Suku Uru diketahui telah ada sejak sebelum suku Inca dan dikenal dengan prinsip hidupnya yang sangat unik. Mereka adalah keturunan dari salah satu kelompok budaya paling kuno di Amerika, dan hanya sedikit dari kehidupan mereka yang misterius yang dapat diketahui. Mereka adalah ras pribumi unik yang bermigrasi ke Danau Titicaca sekitar 3700 tahun yang lalu. Legenda mengatakan bahwa orang-orang Uru adalah keturunan dari penutur bahasa punah yang saat ini telah punah. Orang-orang Uru telah meninggalkan bahasa ibu mereka sekitar 500 tahun lalu karena mereka terus berdagang dan menikah dengan suku Aymara Daratan, sehingga saat ini orang-orang Uru berkomunikasi terutama dalam bahasa Aymara. Meskipun mereka kehilangan bahasa ibu mereka, mereka berhasil menjaga banyak aspek unik lainnya dari budaya dan tradisi mereka. Peru adalah rumah bagi sekitar 2000 suku Uros, di mana sekitar 1200 orang dari mereka hidup di pulau-pulau terapung di Danau Titicaca. Dari generasi ke generasi, mereka bertahan hidup dengan sejumlah teknik pemburu-pengumpul tradisional, seperti memancing, berburu-burung, dan mengumpulkan telur burung. Beberapa keluarga bahkan memiliki ternak yang merumput di pulau-pulau alami atau di daratan. Selain itu, mereka mengandalkan hasil alang-alang, yang di sisi lain merupakan bahan utama untuk membangun pulau serta rumah-rumah mereka. Biasanya, orang-orang Uru mengambil bagian bawah alang-alang Totora yang berwarna putih dan memakannya sebagai nutrisi serta manfaat obat untuk menghilangkan rasa sakit. Masyarakat Uros terdiri dari beberapa keluarga yang tinggal saling berdekatan. Mereka memiliki sistem sosial yang terorganisir dengan kepala suku atau pemimpin lokal yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan komunal. Masyarakat Uros menjaga tradisi dan kebudayaan mereka dengan tekun, terutama dikenal dengan kerajinan tangan, terutama pembuatan kerajinan dari jerami, seperti topi, karpet, dan perhiasan. Kerajinan tangan ini menjadi salah satu sumber pendapatan utama mereka. Saat ini, suku Uros juga mendapatkan penghasilan melalui pariwisata, yang membawa beberapa perubahan ke arah yang lebih modern bagi kehidupan mereka, seperti peningkatan fasilitas sanitasi dan panel surya yang mengurangi risiko kebakaran. Meski dikenal sebagai suku yang memegang teguh tradisi dan budaya kuno, mereka telah merangkul teknologi yang modern, dengan sebagian besar penduduk pulau menggunakan ponsel dan televisi yang ditenagai oleh panel surya. Terima kasih telah menonton!